Lalu setelah itu Bang Sriya Pahala mendirikan Nasdaq, cerita dong perjuangan rambang sedikit di seputar-seputar isu-isu pimpinan puncak Golkar. Ya saya tuh dalam kapasitas sebagai ketua Dewan Penasihat, Abu Rujal tuh anggota saya pada waktu itu. Jadi ketika saya berkompetisi, saya berkompetisi dengan anggota saya sendiri, anggota Dewan Penasihat. Saya ketua Dewan Penasihat, Saudara Prabowo juga pernah menjadi anggota saya di sini. Ya itu kompetisi lah, Abu Rujal memenangkan kompetisi itu. Dalam konteks kompetisi di partai, di politik, pemilu sering kalah dan menang. Nilai-nilai apa yang Abang mau sampaikan kepada masyarakat anak muda sekarang? Agar berkompetisi jangan berantem gitu. Memang ketika kita mau berhadapan dan maju pada kompetisi, yang perlu amat kita sadari, ada dua hal sebagai konsekuensi, hasil akhir kompetisi. Satu kita bisa menang, memenangkan kompetisi. Dua kita harus menerima kekalahan. Jangan pernah berpikir untuk satu side saja. Yaitu kemenangan. Berarti dua sisi itu harus disiapkan sejak awal? Harus disiapkan dari sejak awal. Baik.